ya hello guys, welcome to my channel, channel yang membahas seputar hobby badminton, ya oke guys jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan first impression saya pada maskboard black woven limited edition yang merupakan racket yang baru saja saya beli, dan sudah beberapa kali saya pakai ya, meskipun belum banyak, jadi nanti saya akan memberikan first impressionnya terlebih dahulu ya, dan nanti kalau boleh membandingkan saya akan sedikit membandingkan dengan yonek astrok 88 dplay, dan lining turbo charging jet boost, kebetulan kedua racket itu masih saya simpan ya, jadi nanti kita akan sedikit membandingkan ya, oke kira-kira nanti seperti apa racket ini, nanti kita akan melihat bersama-sama, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya nah, buat kalian yang tertarik ingin membeli maskboard black woven limited edition kalian perlu menyiapkan budget 500 sampai 600 ribuan ya, tiap toko menjual dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari penawaran yang mereka berikan ya jadi ada yang menjual batangannya saja dan ada juga yang menjualnya dengan disertai dengan bonus atau paketan nah, ini sendiri kemarin saya dapatkan di harga 550 ribu rupiah saya belinya di tokonya bank nova eka saputra, nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi atau kalian bisa beli di toko yang biasa kalian beli ya dan kalau kalian beruntung, kalian bisa menemukan raket ini di harga di bawah 500 ribu ya karena kemarin dengan dengar ada teman yang mendapatkan di harga kurang dari itu ya meskipun kalau terakhir saya lihat di toko online kebanyakan menjualnya di harga 500 ribuan ya nah, berbicara soal massbot black woven ini ya yang menarik adalah wovennya ini ya jadi ini bukan raket woven pertama yang dikeluarkan oleh massbot sebelumnya mereka juga pernah mengeluarkan woven tech 60 dan woven tech 90 cuma di antara dua itu yang spesifikasinya mendekati dengan black woven itu ada di black woven tech 90 yang berwarna putih karena woven tech 90 itu dia ada tiga warna ya warna biru, kuning, dan putih dulu saya pernah punya yang warna kuning tapi spesifikasi yang mendekati dengan ini atau sama dengan ini itu yang putih nah, sekarang kita akan sedikit membandingkan woven tech 90 warna putih dengan yang ini kedua raket sama-sama memiliki berat 4U ya kurang lebih di 83 plus minus 2 gram dan beberapa raket massbot yang saya perhatikan memang kebanyakan bermain di berat segitu kemudian untuk balance pointnya itu di 300 plus minus 3 mm kedua raket sama kemudian tensionnya kedua raket sama-sama bisa ditarik hingga 35 lbs jumlah grommet sama 76 dan fleksibilitas atau stiffnessnya sama-sama medium stiff oke, ini ya ada yang bisa menyebut ini medium dan ada juga yang bisa menyebutnya medium stiff kalau yang ini dia spesifikasinya medium ya ini turbo charging jet boost medium tapi yang ini terasa lebih flex ya daripada ini jadi ya ini bisa dianggap medium stiff ya nah itu nah, cuma harganya untuk yang masbot woven tech 90 warna putih dan juga warna yang lain itu kalau sekarang ada di harganya 300 ribuan ya sementara kalau yang ini 500 ribuan ya, meskipun dulu yang woven tech 90 itu waktu dulu pernah saya cari raketnya memang harganya ada di 400-500 ribuan tapi sekarang sudah di harga 300 ribuan ya ya, karena sudah ada raket-raket baru tentunya raket-raket yang lama dibanderol dengan harga yang lebih murah nah, apakah spesifikasi yang sama itu juga membuat feel-nya menjadi sama kalau kemarin saya sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol dengan teman katanya sih untuk yang black woven ini itu sudah ada peningkatan dari yang sebelumnya ya ya, meskipun saya tidak tahu peningkatannya di di bagian apa tapi tentunya di performanya entah di performanya atau materialnya saya kurang tahu tapi katanya ada ada perbaikan tentunya itu tadi soal ini ya perbandingan woven tech 90 dengan yang black woven ya nah, sekarang kita akan melihat spesifikasi reel-nya ya ini kan tadi spesifikasi manufakturnya atau pabriknya kan berat 83 blinch point-nya 300 ya nah, ini kemarin reel-nya beratnya saya timbang itu 84,4 jadi masih dalam batas toleransi ya, belum sampai 3U ya meskipun hampir ke 3U awal kemudian blinch point-nya dia 298 masih dalam batas toleransi juga ya jadi ya masih ya masih sesuai lah nah, kemudian setelah diberi senar dipasangi senar dan dipasangi grip ini berat totalnya menjadi 91,7 gram ya jadi untuk berat segitu menurut saya masih asik dalam permainan double meskipun ini raketnya head heavy tapi dengan berat segitu raket ini masih enak juga untuk bermain kontrol dan placing swing-nya juga nggak terlalu susah jadi tentunya nanti akan berimbas pada drive atau defense ya nanti kita akan membahas itu ya blinch point-nya dia turun sedikit saja ya dari 258 reel-nya dia menjadi 297 ini berkat grip grip-nya saya pakai merek yang sama ya masbot ini masbot teki jadi dia tipis ya jadi membuat blinch point-nya turun tidak terlalu banyak dan sebenarnya bisa dibuat blinch point-nya dibuat sama atau naik sedikit dengan catatan yang bagian bawahnya sini apa ya puterannya nggak terlalu banyak ya jadi bisa direkayasalah blinch point-nya nah raket ini saya pasang dengan senar massport mbs66 dengan merek yang sama dengan ini ya dan saya samakan juga dengan yang jonex astroke 88 replay dan leaning turbo charging jet boost jadi sama-sama senarnya dari massport mbs66 tarikannya ini 29 lbs 4 simpul dan divariasi saya buat sama dengan yang turbo charging jet boost meskipun yang ini dia hanya selesai 1 dari max tensionnya kalau yang ini kan max tensionnya 35 tapi saya tarik 29 lbs jadi sama-sama 29 lbs cuma bedanya di max tension nah apakah sama 29 lbs disini dengan disini ini kalau saya ginikan ya saya tes seperti ini oke yang ini lebih kaku ya yang ini lebih susah apa ya lebih longgar ya kalau yang ini dia lebih lebih kaku ya kalau yang ini terasa lebih longgar bukan berarti tensionnya sama kemudian feelnya menjadi sama tapi karena pengaruh karakter dari frame-nya juga ya karena ini kan bisa ditarik hingga 35 sementara kalau yang ini danya 30 tentu karakter dari frame-nya atau materialnya mempengaruhi ya jadi yang ini sedikit lebih lebih rendang lah seperti itu nah itu dari settingannya nah bagaimana first impression yang saya rasakan soal stabilitas rakyat ini menurut saya bagus ya memiliki stabilitas yang bagus bahkan stabilitasnya atau stabilnya itu lebih baik daripada yang Yonex Astrog 88 Dplay kalau yang ini saya masih merasakan adanya getaran sementara kalau yang ini anten ya atau stabil sama seperti yang saya rasakan di Turbo Charging Z-Boost juga stabil nah untuk power rakyat ini tidak perlu dilakukan lagi untuk generate power-nya menurut saya bagus cuma kalau boleh membandingkan jika dibandingkan dengan yang Turbo Charging Z-Boost ini memang yang Turbo Charging Z-Boost ini dia lebih lebih rigid ya lebih solid lebih berisi bisa jadi karena faktor beratnya ya karena ini memang Blanch Point-nya lebih tinggi dan Bobot-nya dia lebih berat daripada yang Black Woven nah semisal kalau berat dan Blanch Point-nya sama kira-kira apakah feel-nya bisa sama menurut saya bisa iya bisa tidak tergantung dari pengaruh material dan tentunya teknologi yang ya sedikit banyak mungkin bisa memberikan pengaruh ya oke kemudian untuk swing seperti yang saya sampaikan untuk total raket ini beratnya 91,7 saja jadi untuk swing masih enak ya menurut saya untuk bermain double raket HTV dengan berat segitu menurut saya ini masih enak untuk main control dan pressing masih enak dan untuk swing tidak terlalu menjadi masalah sehingga untuk adu drive atau defense raket ini masih enak meskipun ini dia medium stiff tapi untuk defense menurut saya masih masih enak lah agak berbeda dengan yang raket yang stiff tentu dia menuntut kita memberikan effort yang lebih ya kalau musuhnya itu lebih agresif dan permainannya lebih serangan-serangan cepat tentu ya memang agak kewalahan ya kalau mengadu drive tapi kalau musuhnya ya biasa atau di bawah kita tentu tidak menjadi masalah ya cuma memang kalau melihat spesifikasi di raket ini memang maksimal atau lebih baik digunakan untuk pemain yang punya tipikal menyerang dan mendapatkan suka bermain power dan suka menyemes ya jadi lebih banyak dominan di belakang meskipun untuk di depan juga bisa tapi menurut saya kurang responsif jadi yang menyusahkan dengan karakter raketnya ya kalau karakter raketnya HTV ya tentunya digunakan untuk bermain power ya untuk bermain semes kesimpulannya bagaimana secara umum menurut saya raket ini nyaman digunakan untuk bermain power bahkan untuk ya sedikit bermain flashing atau control juga masih enak jadi enggak full power jadi masih ada kontrol-kontrolnya dan flashing ini masih enak ramah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun menurut saya ini ramah digunakan meskipun ini dia medium stiff tapi menurut saya masih dalam batas wajar ya masih enak digunakan dan ya pemula yang mencari raket power ya kemudian kalau untuk intermediate menurut saya juga cocok pastinya tidak ada kendala dengan raket ini ya ya meskipun ada pilihan yang lebih baik seperti itu buat charging jet boost tapi ini harganya jauh lebih lebih miring daripada ini jadi bisa menjadi pertimbangan dan tergantung nanti kalian juga bisa memberikan porsi power dari kalian sendiri juga pasti sudah lebih membantu ya kalau boleh sedikit membandingkan ya dengan Astroch 88D Play menurut saya yang ini sedikit lebih unggul ya daripada yang Astroch 88D Play yang paling saya rasakan harganya juga lebih miring ini tentunya ya bisa menjadi pilihan meskipun yang ini juga sebenarnya enak digunakan ya tapi untuk segi power yang ini saya rasakan ya sedikit lebih baik cuma dia masih di bawahnya turbo charging jet boost ya dengan catatan yang ini dia memiliki balance point dan berat yang lebih tinggi oke itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini first impression pada black woven ya rakyat ini memang belum saya gunakan secara maksimal nanti kedepannya akan saya review lagi lebih jauh semoga nanti ada musuh yang lebih menantang lagi ya sehingga bisa memaksimalkan rakyat ini dengan baik jadi bisa tahu maksimal atau keunggulan atau kekurangannya ada dimana terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan referensi buat kalian tentunya kalian jika ingin membeli maspot black woven ini baiknya mencari referensi sebanyak-banyaknya dengan range harga segitu ada beberapa pilihan rakyat jadi baiknya kalian bisa mencari referensi yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya agar lebih mantap lagi untuk mengambil ini atau mungkin dari rakyat dari brand lain terima kasih kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati